Pirsa polisi masih mendalami kasus pelecehan belasan bocah yang dilakukan seorang ibu di Jambi. Hasil pemeriksaan ditemukan puluhan video dan foto porno koleksi pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan kasus pelecehan belasan bocah di Jambi, petugas menemukan puluhan video dan foto porno koleksi pelaku YN yang merupakan seorang ibu muda beranak satu. Dari pemeriksaan enam orang korban diketahui pelaku memaksa korban dengan dali memperbesar payudara menggunakan alat pompa asi. Selain itu, mereka juga disuruh mengintip saat pelaku berhubungan dengan suaminya. Puluhan video dan foto porno di koleksi pelaku digunakannya untuk diperlihatkan pada para korban sebelum melakukan aksi pelecehan. Hingga saat ini pelaku masih membantah dan menyatakan tidak melakukan pelecehan seksual terhadap belasan korbannya. Diduga pelaku YN memiliki kelainan seksual menyimpang yang berdasarkan pengakuan dari suaminya yang saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter rumah sakit Jiwa Jambi. Perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melakukan pembesaran payudara dengan menggunakan alat pompa asi di rumah si tersangka ini. Bahwa ada indikasi dugaan perilaku yang menyimpang, kemudian ada dugaan juga tentang kejiwaan dari si. Sementara 10 orang korban anak pelecehan seksual telah menjalani pendampingan dan pemeriksaan. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sementara kasus ini dibantarkan sementara karena YN masih menjalani pemeriksaan di rumah sakit Jiwa Jambi. Kasus ini terbongkar setelah pelaku berdalih diperkosa oleh belasan anak di rumahnya di Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alambarajo, Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susantra melaporkan.